Pada umumnya, lumbia adalah copilan yang berisikan rebung, telur, dan daging, ayam, atau udang. Namun di sebuah outlet kulinar di Kabupaten Kendal, ikan badang disulap dan diolah menjadi isian lumbia yang lezat dan kaya manfaat. Ikan badang merupakan salah satu bahan makanan yang mudah dicobai. Rasanya yang enak membuat banyak orang menggembali berbagai olahan ikan badang. Selain rasa, ikan badang juga memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Omega 3 yang ada dalam ikan badang dipercaya mampu menurunkan asam lemak sehingga menjaga penyakit seperti pekupala darah, serangan jantung, dan kolesterol. Ikan badang juga disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil karena mengandung protein tinggi yang baik bagi janin. Di tangan sadiah atau yang dikenal dengan badiah inilah, ikan badang diolah menjadi isian lumbia yang nikmat dan lezat. Sejak tahun 2010, ia memang gemar berinovasi dengan olahan ikan badang dan hingga saat ini telah membuat sekitar 40 olahan ikan badang. Salah satu olahan ikan badang yang menjadi produk unggulannya diberi nama Lumbia Badang Bakdia. Olahan badang Lumbia Bakdia ini dibanderol dengan harga Rp70.000 per kotak yang berisi 5 lumbia. Ketika penjualan ramai, Lumbia Badang Bakdia dapat meraih omset hingga Rp3.000.000 perharinya. Lumbia Badang miliknya dapat dijumpai di beberapa outlet daerah lainnya seperti Jakarta, Bandung, hingga res area. Itu khasnya sini kendal. Kalau harganya bagaimana? Kalau harganya kita bersaing mas. Kalau di tempat lain kan varian, ya kita juga ada varian. Misalnya ada yang Rp10.000, ada yang Rp14.000. Tergantung, kadang-kadang kan orang mau yang pakai bandeng seperti ini. Yang spesial kan pakai telur, pakai bandeng, itulah. Ada juga yang misalnya mau pakai tambahan, pakai rajungan, atau pakai sumi, itu biasanya harganya lebih mahal lagi. Kalau yang spesial kita ya ini, pakai bandeng itu. Kalau jualnya kemana saja, Bo? Selama ini, Bo? Kalau saya jualnya di outlet sini, outlet sendiri. Pak, ini kenapa milih oleh di sini, Pak? Ini adalah oleh di Kabupaten Kendal. Tentu-tentu saya ini mau kekalungan. Ada teman yang bisa nakut baktum-bakjiran, saya mau kasihkan bandeng-bandeng ini ke mereka. Kalau rasanya gimana, Pak? Rasanya itu saya sering mencoba di sini ya, rasanya itu burih gitu, beda dengan bandeng-bandeng yang ada. Makanya karena ini satu-satunya dikendal, makanya saya sering mencoba dulu. Kalau harganya Pak? Harganya terjangkau di normal seperti yang lainnya juga, hanya memang karena sedikit lebih sedikit dari yang lain karena memang ini khusus bandeng. Lebih badeng yang berbahan rebung, daging ayam, ikan bandeng, telur, bawang, minyak goreng dan rempah pilihan tersebut telah banyak dikendrungi pecinta kuliner tanah air. Karena selain harganya yang terjangkau juga dapat bertahan lama yakni sekitar 2 hari pada suhu ruangan, vakum 1 minggu dan di dalam lemari pendingin dapat bertahan hingga 1 bulan sehingga cocok menjadi buah tagar.